Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suraya Shifazahira dari kelas 12 IPS 2 Hari ini saya akan membahas tentang salah satu sejarah Indonesia pada masa revolusi nasional Indonesia yaitu Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA didirikan oleh seseorang yang bernama Raymond Westerling yang merupakan mantan kapten dari KNIL atau Tentara Kerajaan India Belanda Raymond Westerling mendirikan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil ini pada tanggal 9 Januari 1949 ketika masa-masa revolusi nasional Indonesia masih terjadi Nah, terus kenapa ya APRA itu diciptakan? Jadi gini, pada masa tersebut Indonesia masih berbentuk serikat yaitu Republik Indonesia Serikat Kenapa ya Indonesia bentuknya serikat di mana ada negara-negara kecil di dalamnya? Jadi, intinya Belanda itu masih belum bisa menerima kalau Indonesia sudah merdeka Menurutnya, setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua Indonesia masih dijajah oleh Belanda harusnya Jadi, maksudnya Belanda ini masih punya hak untuk menjajah Indonesia Nah, kalau misalnya Indonesia berbentuk NKRI berarti dari Sabang sampai Merauke Indonesia sudah bersatu Itu artinya gak ada celah buat Belanda untuk menguasai Indonesia kembali Tapi, kalau misalnya Indonesia berbentuk serikat di mana ada negara-negara kecil itu artinya Indonesia dari Sabang sampai Merauke gak bersatu dong Maka ada celah-celah bagi Belanda untuk kembali mempecah belahkan negara Indonesia Makanya, Belanda sangat ingin mempertahankan Indonesia sebagai serikat Nah, masalahnya pada saat-saat itu negara Indonesia sudah mulai beralih lagi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Sudah banyak masyarakat yang mendukung Soekarno dan Hatta untuk menjadikan Indonesia kembali menjadi NKRI Nah, APRA ini gak setuju sama hal ini APRA ingin mencegah ini terjadi Makanya, mereka melakukan kudeta di Bandung nantinya Jadi, intinya APRA ini gak setuju kalau misalnya Republik Indonesia Serikat kembali menjadi NKRI Terus, kenapa ya namanya itu Angkatan Perang Ratu Adil? Ratu Adilnya itu dari mana? Jadi, Ratu Adil itu diambil dari Kitab Ramalan Jawa Kuno yaitu Ramalan Jayabaya Di situ diceritakan kalau nanti ada sosok Ratu Adil keturunan Turki yang akan menyelamatkan Indonesia dari sebuah tirani Nah, Raymond Westerling ini kebetulan adalah keturunan Turki Dia lahir di Istanbul pada masa Usmaniyah Jadi, ya dia ada keturunan Turki Jadi, ya dia menganggap kalau dia itu Sang Ratu Adil tersebut Makanya, Angkatan Perang yang dia dirikan itu bernama Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA Padahal ya, sebenarnya masasih dia Ratu Adilnya enggak Bukan, enggak mungkin Nah, sekarang kita akan masuk ke kudetanya atau ke pemberontakannya Mereka ini kudetanya pada tanggal 23 Januari 1950 dipimpin oleh Westerling di Bandung Pada pukul setengah 5 pagi Jadi, yang mereka lakukan itu adalah mereka datang ke Bandung Lalu, setiap TNI-TNI yang mereka lihat langsung ditembak mati sama mereka Kurang lebih ada 94 TNI yang tewas karena APRA Nah, selain nembak-nembakin TNI di jalanan APRA ini juga datang ke markas staff divisi Siliwangi Dimana kebetulan pada saat itu juga ada Lieutenant Lembong yang sedang menjalankan tugasnya bersama 15 prajuritnya Di sana, akhirnya mereka juga ditembak mati oleh APRA Sayangnya, hanya 3 orang yang selamat Kejam banget ya APRA akhirnya berhasil untuk menuduki Bandung untuk sementara Anggota-anggota APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Pada berusaha untuk mencegah kejadian ini Pada berusaha untuk melawan APRA Sayangnya, 79 anggota APRIS juga menjadi korban Dan juga banyak warga sipil yang menjadi korban karena APRA ini Selain melakukan pemberontakan di Bandung APRA juga merencanakan untuk melakukan pemberontakan di Jakarta Rencananya, pemberontakan itu akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 1950 Yang akan dibantu oleh Sultan Hamid II Mereka berencana untuk menyerang gedung di mana para kabinet sedang melakukan sidang Mereka merencanakan untuk membunuh para menteri-menteri yang sedang menjabat Seperti Sri Sultan Hamung Kubona IX yang pada saat itu adalah Menteri Pertahanan Namun rencana kedua tersebut gagal karena telah ketahuan oleh aparat intelijen Lalu setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah operasi militer dilakukan oleh APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Untuk mengusir APRA dari Bandung dan juga Jakarta Raymond Westerling atau ketua dari APRA sendiri juga melarikan diri pada tanggal 22 Februari 1950 Sehingga APRA pun terpaksa harus berhenti beroperasi atau bubar Sehingga Sultan Hamid II ditangkap pada tanggal 4 April 1950 Seperti yang sudah kita ketahui tadi Kalau APRA ini melakukan kudeta agar Republik Indonesia Serikat bertahan dan tidak tergantikan menjadi NKRI Sayangnya tindakan mereka ini yaitu melakukan kudeta Lalu Raymond Westerling harus kabur ke luar negeri Sehingga APRA akhirnya bubar dan Sultan Hamid II ditangkap Justru mempercepat pebubaran RIS Sehingga mempercepat NKRI kembali Tepatnya pada tanggal 17 Agustus di tahun yang sama yaitu 1950 Indonesia tidak lagi menjadi negara serikat Indonesia kembali lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Dimana pusat pemerintahannya ada di Jakarta Jadi ya kalau dipikir agak ironis ya Tujuan utama mereka adalah untuk mencegah terjadinya pembubaran Republik Indonesia Serikat Tetapi yang terjadi malah mempercepat pembubaran RIS tersebut Menjadi NKRI kembali Dan sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran ini Mengenai kudeta Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi di Bandung Dan hampir terjadi di Jakarta Kurang lebihnya mohon maaf karena saya sendiri juga manusia Pasti ada saja yang bisa salah Bilahit Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton